Tidak, banyak, Den. Mana lagi? Mana ini, Kak? Pengerbekan ini berlangsung di rumah Rizky, seorang buronan bandar narkoba yang terletak di Kelurahan Gapura, Kota Bumi Lampung Utara pada Rabu Dinihari. Dari rumah ini, polisi menemukan dua bungkus sabu-sabu siap jual yang disembunyikan di bawah kasur lantai. Dari penangkapan Rizky, polisi yang melakukan pengembangan kemudian kembali menangkap dua teman yang bernama Andika dan Bambang. Ketiganya tinggal bertetangga. Dari hasil pemeriksaan petugas, sabu-sabu yang dijual oleh para tersangka dipasok oleh seorang warga Lampung Utara yang saat ini masih buron. Kamu beli itu berapa? Biasanya sampai 10 juta, Pak. Sampai 10 juta. Dapat keuntungan berapa kamu jual ini? Sampai 2,75 juta, Pak. Sudah berapa lama kamu jual ini? Baru 5 bulan. Selama 5 bulan ini, kamu jual ini dimana saja? Ya itulah, Pak. Karena anak muda, ya? Ini pemain baru atau pemain lama, Dan? Mereka ini cukup baru, tapi sudah mulai lama. Diterapkan masalah berapa? Pasal yang kami terapkan, pasal 114 ayat 2 undang-undang 35 tahun 2009. Ini kan bentuk komitmen setres narkoba, ya, Dan, ya? Ya. Untuk menangkap tiap hari, Dan, ya? Kami lakukan terus menurus, semampu mungkin, bila tiap hari kami bisa dapatkan, kami lakukan itu. Dari penangkapan tiga tersangka, total barang bukti yang disita sebanyak 5 bungkus sabu-sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pedagang narkoba ini terancam 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.